Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Purnyanto di channel Nihon Anime Oficial Oke, jadi pada video kali ini saya akan bikin tutorial cara untuk mengatasi S-Paylator atau S-Pinjam kita yang dinaktifkan karena kebijakan internal Nah, saya memiliki cara baru yaitu untuk mengatasi hal tersebut ya Nah, cara ini insya Allah work ya Teman-teman bisa coba ya untuk cara ini Nah, kemarin saya udah upload ya beberapa cara lain Dan bila teman-teman udah coba cara ini masih belum berhasil Jangan lupa untuk cek channel Youtube saya dan tonton video sebelumnya Karena saya bikin konten itu setiap video caranya beda-beda ya Oke, di video kali ini, ini adalah cara khusus ya untuk mengatasi S-Paylator dan S-Pinjam kita yang dinaktifkan Oke, jadi teman-teman bisa tonton ya video ini sampai akhir Jangan di skip-skip biar paham Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys ya Oke, mungkin langsung aja kita ke video tutorial ya Nah, jadi di video kali ini Untuk mengatasi S-Paylator, S-Pinjam yang dinaktifkan itu insya Allah berhasil ya di cara ini Nah, jadi logikanya gini Kenapa S-Paylator kita bisa dinaktifkan Nah, biasanya ini karena telat bayar atau hal-hal lainnya ya Nah, kalau saya pribadi pernah dinaktifkan itu karena terlambat bayar Nah, gagal bayar gitu ya Nah, kalau sudah tahu alasannya Nah, ketika kita ingin mengajukan revisi Atau akan ditinjau kembali Apakah S-Paylator kita layak ya Agar bisa di ACC gitu ya Diterima atau bisa menggunakan S-Paylator lagi Intinya akan aktif lagi gitu ya Yang sebelumnya masih di aktifkan Oke, jadi Sopi akan melihat akun kita Itu berdasarkan skor kredit Nah, jadi kita bisa mengecek ya Skor kredit yang di Sopi kita Nah, caranya Teman-teman disini pertama-tama Masuk ke menu Ini, isi saldo Kita masuk ke menu SopiPay ya Nah, jadi disini ada menu pojok kiri bawah ya Yaitu Finance Ini adalah update baru ya guys ya Nah, teman-teman bisa lihat ya S-Paylator, S-Paylator saya dibekukan ya Nah, kemudian teman-teman klik Yang namanya adalah SopiMeter Teman-teman klik Nah, jadi kita bisa melihat Skor kita itu berapa Nah, klik tengah itu ya Ketahui skormu Nah, disini ada beberapa informasi ya Terkait cara menghitung ya Apakah kita itu baik Atau mungkin buruk ya Oke, jadi disini Skor saya ya Itu 770 Nah, kalau 770 Itu adalah sangat baik ya Sekitar itu ya Nah, kalau bisa sih Sampai luar biasa ya Tapi sebenarnya 600 ke atas itu udah cukup ya Ya, ini hanya penilaian ya Nah, untuk mengevaluasi kelayakan kredit Ya Oke, jadi Insya Allah Kalau kita memiliki skor kredit yang tinggi ya Paling nggak Paling nggak nembus berapa nih 800-an ya Kalau bisa sih 900 ya Kalau kurang ya Nggak apa-apa sih Intinya di atas 600 Seharusnya bisa ya Nah, jadi teman-teman Bisa melakukan misi ya Untuk meningkatkan Skor kredit kita Jadi ketika Skor kredit kita itu Sudah bertambah Sudah banyak gitu ya Nanti kita bisa melakukan Pengajuan untuk mengaktifkan Espelator Espinjam kita Nah, sebelum kita lanjut ya Untuk caranya Untuk Meminta pengajuannya Teman-teman bisa melakukan misi ini ya Selesaikan 5 pesanan Shopee ya Ya, beli-beli gitu ya Ya, teman-teman bisa pastikan ya Bisa aja sih ya Kalau misalnya nggak bisa Dilewati nggak apa-apa Karena misi ada banyak ya Nah, bayar tagihan PLN Kita klik mulai Ya, bayar gitu biasa Nanti teman-teman bisa pantau ya Tapi jangan lupa Untuk klik mulai Kalau kita nggak klik mulai Misinya nggak akan Selesai Gitu ya Kalau kita nggak klik mulai Tapi langsung bayar di menu Shopee Itu nggak akan bertambah sepertinya Jadi harus klik mulai dulu Untuk menerima misi Oke, untuk Cara Meminta pengajuan Agar Espelator Espinjam kita aktif Teman-teman bisa Memasuki menu saya Dan masuk ke menu Chat dengan Shopee Nah, teman-teman bisa klik aja Pojok kiri bawah Menunya Bebas ya Klik aja Biar muncul menu JS Shopee Nah, teman-teman klik Chat JS Nah, klik disini Chat dengan CS Shopee Nah, disini teman-teman pilih Espelator N Espinjam ya Nah, nanti kita akan menjelaskan Masalah kita Untuk contoh pesannya Saya udah pernah ya Mengirim sebelumnya Ini bisa dicatikan referensi Buat teman-teman Nah Jadi kurang lebih seperti ini Nah Udah ya Seperti ini Nah, jadi saya menjelaskan ya Masalah saya Disini saya screenshot Terus saya jelaskan Kak Saya Bantu saya mengaktifkan Espelator yang di inaktifkan Nah, dulu pernah bayar Satu kali Pernah telat bayar ya Tapi sudah lunas Apakah di akun ini? Iya, betul Kak akun ini Nah, ini udah terjadi Satu tahun yang lalu Nah, saya sudah sering Membayar Shopee ya Oke Nah, ini di cek Dan kita disuruh Mengisi email aktif kita Karena untuk melakukan peninjauan ya Shopee itu butuh waktu lebih ya Jadi kita sabar aja Nah, kita cantumkan alamat email yang aktif Nah, nanti di email ini Kita akan menerima balasan dari Apa namanya? Shopee ya Dari Shopee Terkait espelator yang di inaktifkan ya Nah, kemarin aku udah Kirim pesan sih ya guys ya Tapi karena Apa, skor kredit saya terlalu rendah mungkin ya Kurang gitu ya Nah, jadi mungkin next saya akan coba Untuk meningkatkan skor kredit Nah, kalau skor kredit kita udah tinggi Kita bisa melakukan pengajuan lagi Nah, insya Allah dengan cara ini bisa berhasil Kuncinya teman-teman Dapetin skor yang banyak dulu ya Biar dipercaya sama Shopee Melakukan misi ya Oke, kalau udah kita melakukan pengajuan ya Pengajuan untuk mengaktifkan espelator Espinjam kita melalui costchat customer service ya Nah, seperti ini ya Nanti tinggal di cek aja di email Insya Allah ada balasannya seperti saya Ini karena kondisi saya ya belum push ya Belum menaikkan skor Jadi mungkin masih ditolak Dan mungkin next saya akan sharing-sharing lagi Kalau semisal ada cara terbaru Oke, mungkin untuk video kali ini segini aja Terima kasih yang udah nonton Video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa sebelum saya tutup Untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya Buat teman-teman yang mungkin belum berhasil Bisa coba cara lain di video sebelumnya ya Di channel youtube saya Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Maafi tidak ada salah kata Saya Yusuf Rianto Terima kasih Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax